Pembangunan Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota Kembali menangkap 4 narapidana Dan tersisa 35 narapidana Yang masih buruk Petugas menggerebek Tempat persembunyian mereka Di sejumlah lokasi di kota Sorong Sudah dilakukan penangkapan Terhadap 3 orang Napi dari Lapas yang kabur 3 orang dari Lapas Ini dari tim gabungan Dari tim Resmob Mangewang Terus dari tim Intelmob Jadi ada tim Sehingga menangkap Ketiga pelaku di Daerah Sekitaran rumahnya Setelah itu baru dibawa ke Polresta Sorong Kota Dan nanti kita akan Berkomunikasi sama Pihak Lapas Untuk biaya Serahkan ke Lapas Sialnya yang pertama itu R.Y Terus Y.W Sama satu lagi A.A. Kasus apa? Itu ada kasus Terus 365 Narkoba Narkoba Terus 365 Terus 363 Jadi kita kasih pencuri Amankan itu ada 18 18 18 18 18 orang Dan itu nanti kita akan terus Berkomunikasi sama Pihak Lapas Untuk Sisa dari DPO nya Dikurangi sama yang ditangkap 35 lagi 35 lagi Kita juga masih intensif Intensif Untuk melakukan pengajaran Dari 35 orang ini Melalui tim Baik dari tim Lapas Tim Polresta Sorong Kota Mumpulnya Sebelumnya 53 narapidana Dilapas kelas 2 Kota Sorong Papua Barat Daya Melarikan diri Usai menghadiri Ibadah hari Minggu Mereka mengancam sipir Dengan petasan Dan senjata tajam Sebagian narapidana Berhasil ditangkap kembali Namun puluhan Masih buron Dan dalam pengejaran petugas Lapas kelas 2 Sorong Saat ini kelebihan kapasitas Kondisi yang menjadi Salah satu faktor Penyebab kaburnya Puluhan narapidana Topan melaporkan Dari Sorong Papua Barat Daya